Guncangan gempa bumi berkekuatan 6,7 skala Richter di Kabupaten Malang, Jawa Timur dirasakan warga di Jawa Tengah dan juga Bali. Ahli Geologi Universitas Kejahmada UGM, Kaya Tri Indah Marliani, menuturkan penyebab guncangan yang terjadi sangat luas. Kaya Tri menuturkan gempa jenis Interlab ini terjadi di lepas pantai selatan di Jawa Timur. Dikutip dari kompas.com, gempa 6,7 skala Richter tersebut terjadi pada kedalaman 80 km di laut pada jarak 96 km ke arah selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kaya Tri menuturkan gempa tersebut terjadi akibat adanya aktivitas atau proses subduksi. Proses tersebut terjadi pada kedalaman zona Benioff yang menandai batas lempeng antara kerak samudera Indonesia Australia yang menujam di bawah kerak benua Eurasia di lokasi ini yang berada pada kedalaman sekitar 80 km. Zona Benioff sendiri adalah zona planar dari gempa bumi yang berasosiasi dengan batas lempeng subduksi atau bagian lempeng yang menujam dan masuk di bawah lempeng lain. Ketika lempeng ini bergerak masuk, maka akan dihasilkan gempa bumi. Kaya Tri menuturkan gempa tersebut terjadi pada batas lempeng yang menujam atau gempa interslab. Kekuatan gempa yang tak cukup besar dan kedalaman 80 km tersebut tak akan mengakibatkan ropekan di dasar laut. Sehingga bisa disimpulkan gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami karena gempa tak mengganggu tubuh air. Hanya saja Kaya Tri menjelaskan ada gunjangan yang cukup kencang dirasakan warga di Malang hingga Bali dan Jawa Tengah. Ketaran dirasakan hingga jarak ratusan kilometer dari epicenter. Kaya Tri menjelaskan magnetodo dan kedalaman gempa bumi tersebut cukup besar, sehingga rambatan gelombang gempa bisa mencapai area yang luas. Berdasarkan rilis dari BMKG, gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah seperti Yogyakarta, Surakarta, Madiuno, Ponorogo, Denpasar, Guta, Jimbaran, Mataram hingga Lombok Barat. Intensitas gunjangan di wilayah ini mencapai 3 MMI, yang terasa seolah-olah seperti getaran saat berlalu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!